Silahnya, dia ngomong pada adik-adik, pada yang muda-muda seperti Ophan, Buker Agung juga, dia tahu. Jadi silahnya, kalau saya datang masuk Buker Agung, tidak ada Mas Arunai. Jadi sanatnya sudah jelas, Pak Agung juga bisa menjadi saksi. Manajemen yang tidak mudah, dari bisnis ASKES, PT ASKES, kepada bukan bisnis, tetapi pada lebih banyak pengelolaan manajemen pembiayaan kesehatan, itu kan tidak mudah. Mengelola uang, mengelola SDM, dan mengelola tujuan negara untuk pasal berapa, dalam Undang-Undang Rasanya bahwa kesehatan itu ditanggung oleh negara. Dan Pak Agung mendapat tugas khusus itu oleh presiden, oleh rakyat, sehingga dia, saya kira dia bisa mengembangkan amanah. Jadi manajemen transformasinya, dia sudah punya pengalaman. Jadi dengan uang segitu besar, dia bisa membangun BPJS itu cukup baik, manajemen yang cukup baik, dan terkendali. Dan seperti sekarang ini, masih, kalau sekarang sudah positif ya BPJSnya. Nah yang kedua, beliau sekarang dipercaya juga di Komisaris Kimia Farma, itu juga bukan karena tanpa sebab, tapi karena prestasinya dia. Jadi Pak Fahmi, karena Komisaris ini, dia sudah hafal betul sistem manajemen, sehingga dia dipercaya oleh negara untuk bisa mengelola kimia farma yang tahun ini rasanya juga caruf-maruf. Setelah pandemi, jadi kelakarnya Pak Fahmi kalau cerita oleh kimia farma, dianggap sudah mengerti kimia farma, walaupun di kimia farma baru sekian hari. Karena kita kasih masukan dari adik-adik, adik-adik saya, dari teman-teman. Nah yang ketiga, dari sisi pergaulan, dia tidak jahil lah, istilahnya. Dia mengatakan pada adik-adik, pada yang muda-muda seperti Taufan, Autor Agung juga, saya kira dia tahu. Jadi silahnya, kalau saya datang, Meskipun Profahmi tidak ada mas Harunai. Jadi sanaknya sudah jelas ya. Pak Apung juga, Apak Apak, Autor Agung juga bisa menjadi saksi. Saya juga menjadi saksi dari Profahmi. nah itu adalah dari sisi eksternal dan dia betul-betul makanya temanya sejatinya kahmi jadi dia membangun kahmi sejatinya kahmi karena dia ingin membangun kahmi ya kalau dia kuat di manajur pasti itu dia akan mengelola kahmi secara profesional dan dia masih ngajar juga jadi akademisinya masih terburu kiri harga kemudian di riwayat perkaderannya saya kira dia tidak bukan karena dia sampai ke kemisaria terakhir sampai MPK ya MPK HMI jadi sudah cukup bukan kaleng-kaleng di HMI-nya bukan kaleng-kaleng di profesinya dan bukan kaleng dalam manajemen pengolahan jadi ini akses orang ini akses jadi bukan apa meninggikan dia tapi kan berbetul terbukti cara objektif dia memang akses dan kita berharap main case itu apani ke depan karena dokter-dokter ini sudah kualah yang di Kement case itu kalau tidak ada karena tidak ada yang mengawal ini di level dirjennya kita kalah masa aku tidak sepecanya tidak ada jadi kita berharap karena dia bisa ngayun dalam manajemen politik dan manajemen konfliknya saya yakin dia aset aset HMI maka dari itu saya berharap kawan-kawan KAMI Jawa Gimung dalam manajemen konfliknya setahun di atas hanya setahun di atas hanya kawan dalam manajemen konfliknya ini mohon kalau bisa propani masuk dari usulan dari KAMI Jawa Gimung maupun dari para kawan-kawan dari KAMI Jawa Gimung ini ya mohon maaf karena saya jadinya nggak bisa ketemu dengan Prof Rami juga nanti mungkin ketemu di sana ya ketemu di Palu Insya Allah kita harus ketemu untuk bisa disuratu rahmi bekerja dengan beliau apa-apa yang menjadi visi-visinya dan kedepan saya kira itu saya dengan Prof Tova ini nantan Pak Kornas LKMI dan Serjan Baby ada yang mau sampai ini cukup ya cukup ya saya kira itu Maruna Kortas nah Sampai ini Dewa atas apa yang saya sampaikan semoga berkenan gua mimpinya mohon maaf bila terbaik Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terus